Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya baik teman-teman pada pagi ini berhubung kita tidak ada tipik yang kita perbaiki jadi di kesempatan kali ini kita mau betulin musikbok ya ini dari temen apa namanya tetangga jadi katanya kalau sambil di cas mau ya Nah ini kita cobain langsung saja kita colokin ya ini kondisinya mati saya hidup mungkin ini efek terlalu lama disimpan ya jadi mungkin baterainya lopet Oke kita coba buka saja ya saya juga belum pernah coba bukanya Oh ini ya nih tuh coba lihat Oh eh ya nih Oh nah ini bautnya ada disini ini bautnya masih kenceng ya ini baru kali ini dibuka tuh nih nih tuh ini biasanya kalau bautnya belum pernah dibuka biasanya dia lebih ada bunyinya gitu ya ini juga sama nih bisa dibuka lewat samping Oh eh gimana ya Oh nih tuh Wow Wow kita lemannya baterainya kecil Oh elko ini ya bukan baterai ya Oh ini cuma pakai elko sih Oh baterai ya tapi bentuknya semacam elko gitu tuh 3,7 volt tapi ini kecil ya Oke kita lepas dulu nih mesinnya nih ada mikrofonnya juga nih tuh ini buat bisa-bisa buat rekam ya tuh ada miknya tuh kita coba langsung kita langsung cek tegangan tegangan baterainya hitam oh 3,1 baterainya masih ada sisa 3,1 coba kita sambil kita colok oh nyala tuh tadi gak nyala ya cool coba kita apakah casnya ini masuk sampai ke baterai ya oh sampai teman-teman tuh 4,6 jadi ini mungkin baterainya kosong nanti kita atau nanti kita ganti nilainya ya pakai yang kalau muat sih pakai yang lebih gede ini disini nih kalau pakai ini muat ya oh gak muat gak muat teman-teman oke coba kita hidupin wah gak mau ya belum 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 mengisi oke jadi kita tunggu apa namanya baterainya penuh oke coba kita cek saja disini ini kan udah habis kita cas kita cas ya jadi tadi kan ada 3 pol coba kita lepas nah nambah gak nih oh 3,8 tuh oh sangat cepet sekali tapi ini gak mau nih hidupin kok gak mau di on kosong ini ya jadi di switch on off nya gak ada tegangan aduh kayak ada nih coba kata oh kontaknya juga nah nih kontaknya juga gak mau nih kontaknya juga rusak nih tuh ya lantesan gak hidup hidup ya jadi kesini dia gak mau nih kalau kita langsungin tuh ya nah jadi kita tinggal ganti ganti kontak ganti kontak atau teman-teman bisa ganti kontak dan kalau ini di cas mau dibunyiin atau dihidupin kalau dilepas mati casnya kemungkinan baterai nya sudah lemah atau swap jadi itu saja teman-teman ini hanya di kontaknya saja nanti kita tinggal ganti kontak switch saklar nya ya oke jadi ini saja teman-teman untuk video kita kali ini ya ini tidak ada yang rusak apa namanya rusak berat jadi cuma di kontak nya saja dan ini berhubung kita gak ada part nya gak ada stock nya jadi kita sampai disini saja ya videonya oke selamat mencoba semoga bermanfaat